KPU Dairi Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai PDIP, Partai Demokrat, dan Partai PKPI Berkas pendaftaran diserahkan langsung kepada Komisioner KPU Dairi untuk diperiksa Setelah dinyatakan lengkap, Ketua KPU Dairi menyerahkan tanda terima disaksikan oleh Pan Wasli, Kabupaten Dairi Tahapan selanjutnya pasangan ini juga akan mengikuti tes kesehatan pada 13 Januari 2018 di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan Hingga sore hari pukul 17 waktu Indonesia Barat, baru dua pasang bakal calon kepala daerah yang datang mendaftar Kini mendapatkan tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat, mendengar dekat dengan masyarakat Lalu merumuskan solusi yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat Kami sudah mencatat selama beberapa hal yang akan mengutamakan masalah-masalah ini Kami ingin menyatukan koalisi kami agar kuasi perubahan Yang bersatu semua dalam satu koalisi Kami akan membawakan perubahan yang baik untuk menciptakan daerah Sementara itu diprediksi satu pasang bakal calon kepala daerah dari jalur independen Juga akan datang mendaftar pada malam hari nanti Pendaftaran akan ditutup pada pukul 00 waktu Indonesia Barat Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, DTV News.com melaporkan